Pemerintah Desa Murung Karangan telah mempersiapkan dengan matang berbagai data yang diperlukan untuk verifikasi lapangan Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Dengan persiapan matang tersebut, diharapkan Desa Murung Karangan akan meraih prestasi terbaik. Harapan tersebut disampaikan ke Bala Desa Murung Karangan Ridwan Norhadi sebelum verifikasi lapangan tim pendilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Pada Rabu 21 Juni 2023, di Desa Murung Karangan, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong. Ridwan memaparkan verifikasi lapangan ini dilakukan menyeluruh. Tidak hanya data terkait tata kelola pemerintah desa, namun juga kinerja BPD, kegiatan PKK, inovasi dan kader-kader kesehatan, hingga UP2K atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Kami hari ini siap pol, sudah dengan baik secara data, data dokumen maupun data fisiknya. Kami mudah-mudahan kami, Desa Murung Karangan, menjadi yang terbaik sesuai yang kami miliki, sehingga membawa nama harum kecamatan Muara Harus dan juga Kabupaten Tabalong. Hal senada diutarakan Jamat Muara Harus Aditya Pulau Nugraha yang berharap verifikasi lapangan berjalan lancar dan Desa Murung Karangan mampu menjadi yang terbaik di tingkat provinsi. Desa ini memiliki berbagai potensi keunggulan, salah satunya pelayanan digital atau e-government. Desa Murung Karangan ini telah memperlakukan pelayanan secara digital, yang mana untuk pelayanan ini bisa mengakses anjungan desa mandiri yang telah disediakan maupun bisa melalui handphone. Jadi ada 46 macam urusan yang bisa dilayani melalui aplikasi ini. Selain layanan masyarakat yang berbasis digital, kinerja BPD juga dipantau secara digital melalui laporan e-kinerja aplikasi SIA BPD. Desa Murung Karangan juga memiliki keunggulan berupa produk UMKM seperti olahan jengkol, kripik pisang, telur asin, dan inovasi pil hemat BBM untuk Roda 2. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.